tapi sayangnya mobil ini tidak ada head unit nya selamat menikmati hello friends kembali lagi di youtube channel kami friendwagon hari ini gue mau nge-review mobil sebenernya mercedes c-class tapi yang gak biasa akan gue jelasin kenapa gak biasa ini adalah mercedes-benz c230 langka kan variannya kan dia trimnya elegans mungkin kalau temen-temen penasaran kenapa kok bisa ada sih 230 jadi memang sebelum c250 memang awal keluar di Indonesia c230 duluan dulu kan w204 ini kode sasisnya keluar di tahun 2007 dia terus dijual di Indonesia sampai tahun 2014 emang siklusnya kurang lebih 7 tahun tapi ini biar keren ini gue ganti dulu deh biar kayak anak mersi gitu loh bau anak baru punya mersi maksudnya enggak punya mersi mah udah lama tapi kan ini biar di video bagus aja iya mau mersi apa tinggal ngomong iya lebih bagus kan oke balik ke c230 elegans tahun 2007 itu 2004 pertama launching ke Indonesia itu ada c200k masih yang kompresor dia belum turbo ada klasik sama satu lagi yang avantgard tapi elegans ya antara dua itu bawang nanti tolong di edit ya habis itu ada c230 ada avantgard ada elegans ada c280 juga dan sempet ada c350 3500 cc pada saat itu emang masih betul jumlah cc nya eh sorry ukuran mesinnya mengikuti sama si nomor di belakang embel-embelnya itu coba sih agak kesini nah c230 elegans ini kelihatannya agak polos kenapa polos karena grill depannya enggak ada logo mercedes nya gua sengaja bikin lu wajah mundur tadi kan kebanyakan bahkan yang punya c230 elegans pun banyak banget yang bikin logonya jadi gede disini itu ibaratnya mau define starter pack ini lah apa anak 204 by the way gua juga sempet aktif di w204 community indonesia gua pakai c250 yang facelift pintunya berapa? 2 bos nanti dibilang sombong lagi kan cuma nanya enggak pokoknya dari pengalaman gua ikut w204ci gua tuh aktif di tahun 2014 sampe tahun 2017 kalo gak salah semenjak kerja udah agak sibuk udah gak ikutan tapi balik lagi banyak banget yang ganti grill logo di tengah itu nah maksud gua ini tuh masih bawaannya banget dan memang sebenernya mercedes benz itu kan kalo kita pengen punya mercy dan keliatan mewahnya ya inilah mewahnya beginilah grillnya begitu dong dan bawanya V-shape S-class pun kan juga begini S-class sampe S63 S65 ada gak yang logo itu tengah enggak ada kan jadi ya ya selera sih balik lagi selera tapi setidaknya ya mobil ini masih menggunakan grill aslinya grill bawaannya kayaknya kalo gak dibahas sih agak konyol nih review nih jadi gua mau bahas ke velg ini gak mau kita sih liat iya ini orang bengong bengong aja kameramennya ini velg mobil sama ban mobil oh iya ini orang yang review mobil ada pentil bannya juga sama keliatan remnya di dalam ya oke lah ini DPI DPE Signature Series dia itu ring 20 tipenya S20 ya S20 memang constructionnya ini dia 3 piece 3 piece dan dia memang forge jadi lumayan enteng dan harganya gue juga udah cek kan gue juga gak sembarang ngomong ini harganya segini 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 kalian bisa cek juga tanpa ban kan kalo kita cek di internet itu velg kan per piece kan bukan satu set gitu kan kebanyakan dia sekitar 70 jutaan belum sama ban jadi kalo sama ban tinggal ditambahin aja ya kurang lebih 85an lah ya itu tapi kembali lagi selera kan ada yang suka ada yang gak suka tapi harusnya suka sih kalo velgnya begini ya ya pokoknya kalo misalnya gak suka pun kita punya velg standartnya nih fotonya tolong di edit Pak Jonathan terima kasih lalu jangan khawatir karena ini velg gede nanti kan mungkin ada beberapa dari kalian tuh mikir mungkin kan ah ini mobil bekas pake velg gede pasti kaki-kakinya hancur iya hancur memang tapi udah dibenerin total perbaikan mobil ini kita udah abisin sekitar 17 juta 17 juta itu mostly yang mahal tuh kaki-kaki terus kemarin yang terakhir ya perbaikan terakhir ada relay bensin sama servis rutinnya aja biasa sih standar itu oh iya by the way kalo kalian mau dibalikin standar sih ini ya pernya per bawaannya emang tinggi gitu loh bukan yang diceperin bukan potkit potong dikit iya eh bukan sebut merk tapi kalo kalian mau diceperin nanti ngobrol aja siapa tau bisa kita supply kan per-cepernya per-ceper per-per oke lah belakang-belakang bos oh iya sedikit informasi juga W204 ini kan sebenernya lawannya BMW E90 di tahun 2007 ini tapi ini mobil kita punya 2008 ya launching 2007 di Indonesia unit kita 2008 tapi memang yang bikin lucu Mercedes sama BMW itu dia siklusnya agak beda time cycle nya begitu Mercedes eh sorry begitu BMW keluar all new di 2012 sama F30 W204 ini ketinggalan jadi seolah-olah model lama kan tapi kalau tapi bayangin di saat 2007 W204 keluar si BMW masih modelnya E90 dia all new tiba-tiba jadi memang overlapping sedikit A4 juga lawannya dia yang B8 B8 setengah udah facelift mobil kita ini interior obsidian black dalamnya rift grey R E E F gue bukan soal tau loh gue ngecek langsung loh iya 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 kan iya iya nih kasih lihat posisi duduk belakangnya tinggi gue 180 cm gak kurang gak lebih kalau pakai sepatu kadang-kadang naik sedikit iya lah ya kalau pakai sandal ya agar replek iya kan ini ada armrest nya standar ini juga ada nih apanya Baw namanya Baw lumbar support ya ada lumbar support balik lagi sama si spesifikasi mobil ini sendiri ya jadi pasti C230 di atasnya C200 kompresor dan dia memang digantiin sama C250 nah C280 itu yang ngegantiin baru C300 makanya C280 itu CC 3000 ini mobil CC nya 2500 mesinnya M272 fisik 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 i i i i i i i i i tenagana tenaganya itu 201 hp dengan torsi 245 Nm yang suka mobil ini masih ada sebenarnya maksudnya compare sama C250 yang sudah turbo ya karena mobil ini kan akselerasinya kan instant dari bawah langsung NA soalnya CC gede, karena begitu digantiin ke C250, which is itu mobil gue, tenaganya cuma nama 3 HP, dari 201 ke 204 HP dan dia dari 2500 turun jadi 1800 cc kecil tapi pakai turbo belakangnya itu CGI jadi kalau udah CGI, CGI, CGI CGI itu udah turbo biasanya gitu coba, silahkan dilihat masuk ke dalam, kok oh, kok, dia baik temen baik masuk ke dalam dong enak aduh, aduh, aduh lupa, ini masih digantung iya sebentar, sebentar masa saatnya begini sih aduh, gendut, gendut susah, susah, susah nah, begitu gue starter gue mau kasih lihat lo kilometernya ini mobil 2008 tira-tira berapa ya low-low-nya 40 ribu kali ya low-low-nya 40 ribu 40 ribu mah gak low kalau E39 40 ribu low buat gue oke langsung aja bro gorengan 5 biji seginilah gak dapet sih tiga paling gorengan emang bukannya 2 ribuan kalau beli gue untungnya banyak kan kilometernya 10 ribu 563 cuman sayangnya mobil ini dia gak ada head unitnya coba, kasih lihat lah kenapa kasih lihat muka gue ya kan tuh, cuman ada ini bukan kan cuma ada tempat tisu nih tempat tisu ya iya eh di dalam oh iya by the way kemarin ini juga kita rapihin kita ganti screen depannya lapisan paling depannya itu udah agak kayak buteg jamuran mungkin kalau temen-temen ada yang pakai W204 juga dapet isu yang sama W204 sama W212 layarnya tuh kayak mungkin kebanyakan kena panas sekali ya ini udah kita ganti juga ini panel interiornya juga kemarin lengket udah kita ganti nah lengket gak diganti lengket tinggal mandi kan sanitiser loh sanitiser sanitiser ini bawah iya harman kardon gue pengen nyobain ini sih gue pengen nyalain musiknya cuman kalau gue nyalain musiknya nanti ini copyright kan iya terus ini mobil juga tuh lihat tuh S90 manual F30 pun manual ini udah otomatis elektrik seat memory seatnya tiga dan kalau BMW kan kanan doang kan coba lihat di kiri sorry nih gue balik lagi nih C230 kompetitornya apa Baw 325 kan iya mobil kamu apa 523 325 kan mobil kamu kan 523 lihat 325 S90 ya harman kardon enggak elektrik seat memory seat cuma kanan doang head unit beneran enggak ada kilometernya 14 kali lipat ini Rp10.000 tapi suara mobil audio saya suara mobil mobil saya 6 kali lipat kita lagi bicara spek spek bawaan spek bawaan BMW itu Inline 6 ini V6 dua-duanya suaranya enak BMW lebih nyaring Mercy lebih merdu jadi buat kalian yang pengen nyari sedan compact ya gue bilang apa nyaring nyari yang nyari boleh pertimbangkan ini mobil karena kondisinya sih super luar biasa kalau misalnya enggak boleh lebay ya gue harus ditayangin videonya emang gue agak lebay sih tapi kilometernya ceban bos kalau minta yang pegang kamen kak buat ini sih susah ya kabel iPod nya juga ini kok gue jadi gelis iya susah sekali manual book manual book ini juga sempat ke 788 kalian tau kan kerjaannya bagus banget udah di coating juga mobilnya ini masih ada kartunya kartu service ISP integrated service package ini tadi gue kasih lihat kabelnya iPod ini audio 20 oh iya ini CD Changer ya Baw CD Changer nya langsung build ke dalam sini ya kan kalau 203 kan masih dalam laci tuh CD nya kan hebat changernya ini Baw ada Assist Plus ini Brief Instruction nya sama si manual book beneran nih jadi lengkap banget kuncinya juga ada kuncinya serapnya ada jadi menurut gue sih ini mobil agak boleh dicari lah agak boleh dipertimbangin soalnya kalau W204 kalian ambil C200 udah biasa udah banyak lah entah itu yang 200 kompresor 200 CGI kenapa gak sekalian yang C230 ya balik lagi sih kondisinya sih kilometer 10 ribu boleh kasih lihat gak bawa jok-joknya segala macem oke kebetulan udah 15 menit biar berguna untuk mansa bagian drivernya deh ini jok mobil bekas atau mobil baru sama pajaknya ini Baw pajak gimana pajak? pajaknya tuh gak nyampe 5 juta cuma 4,5 juta oh iya? gue juga kaget sih mobil gue agak jauh lebih mahal sih mobil gue 8 juta kalau gak salah hmm C250 mahal terus kontrol juga ada nih tuh jadi bisa dibilang hampir semuanya ada sih sama sekalian nih kasih lihat ada malfunction gak? gak ada SMA lu tadi kenapa disorot ke bawah langsung disorot ke sini lah gak ada rekayasa tuh zero message ya kan terus ketahuan nih habis kebut-kebutan kan eh 35 kg lu kemana tadi? gak tau tau kan lu jalan-jalan pakai ini mobil kan iya 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 ada bluetooth juga nih iya mungkin sekian review kita soal Mercedes Bench C2 30 Elegance W204 ini kalau kalian suka videonya boleh tolong di like yang belum subscribe boleh tolong di subscribe follow juga instagram kita di atvoinwagen follow instagram gue at stevengunawan O nya 2 dan instagram partner gue at jonathanhans yang C3 iya iya sebentar ini yang paling penting nih oh iya soon kita akan buka showroom di Blok M Mall makanya kenapa kita lagi shooting di Blok M Mall bukan karena kita ikut-ikutan ya karena kita punya tempat di sini oke thank you foins terima kasih